Miss Marvel episode 6 yang merupakan episode finale ini ditutup dengan gak ngasih jawaban pasti tentang genetika dan ras asli dari Kamala dan melah justru ngasih clue ke ras lain selain Inhuman wah 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 dan finale ini juga ditutup dengan ngasih another misteri kemunculan dari Carol Danvers di post credit scene apakah Kamala adalah mutant dan bagaimana Carol Danvers bisa muncul tukeran tempat sama Kamala di akhir episode ini bakal kita bahas langsung aja bareng gue Rian let's explore this universe ending dari episode ini ngasih kita another misteri yang harus dipecahkan jadi mari kita pecahkan bersama episode finale berjudul No Normal yang refer ke judul komik Miss Marvel volume 1 yang basically menceritakan kisah awal Kamala mendapatkan kekuatan Inhumansnya dan debut menjadi superhero episode ini dibuka dengan view dari Liberty Island di New York City tempat patung Liberty berdiri dimana patung ini terlihat dalam kondisi normal seperti yang ada di real life padahal di film Spider-Man No Way Home patung Liberty ini terlihat sudah dikonstruksi dengan ditambahkan shield Captain America di tangannya dan juga di chat emas nah hal yang sama juga disebut di dialog antara Yelena dan Kate Bishop di series Hawkeye dimana Yelena bilang kalau dia pengen datang ke patung Liberty baru nah kondisi patung Liberty ini bikin kita mikir lagi soal timeline film ini yang sebenarnya berada di tepat setelah film Spider-Man No Way Home mengingat kalau di odisi sudah menggunakan drone edit sebagai alat persenjataan mereka dan drone ini baru disita di odisi di event Spider-Man No Way Home ditambah lagi di odisi juga udah menjalankan fungsi baru untuk mengawasi para manusia super dimana fungsi baru itu juga dilakukan di film Spider-Man No Way Home jadi bisa dibilang setelah kejadian di patung Liberty itu patung ini dikembalikan lagi bentuk dan warnanya seperti semula dan gak jadi dipasangin shield Captain America padahal warna patungnya aja udah diubah jadi perunggu di No Way Home agak aneh ngeliat patung Liberty disini malah jadi balik normal lagi bahkan tanpa proses panjang konstruksi ulang artinya series ini berada agak jauh timelinenya dari Spider-Man No Way Home nah di film Spider-Man No Way Home kita bisa mendengar suara radio dimana ada orang-orang yang gak setuju sama rencana buat nambahin shield Captain America di patung Liberty sebagai bentuk penghormatan ke Avengers so ini bisa menjelaskan kenapa patung Liberty terlihat normal dimana rencana penambahan shield ke patung ini sepertinya ditolak sama masyarakat karena patung Liberty ini udah jadi simbol Amerika sejak dulu apalagi final fight di No Way Home sekaligus melepas shield dari patung Liberty yang jatuh seperti kita lihat di film itu nah dari situ patung ini lalu diubah dicat lagi dan direkonstruksi lagi ke bentuk semulanya tapi sebenernya ini agak janggal buat gue dan harusnya mengembalikan patung Liberty butuh waktu yang lama sedangkan disini kok cepet banget so let's take a look ini tampilan patung Liberty di No Way Home jatuhnya scaffolding dan shield raksasa disana juga pasti menyisakan kerusakan di bagian bawah patung ini tapi kenapa disini kelihatannya baik-baik aja ya Liberty nya apakah jangan-jangan Kamala yang kita nonton selama ini gak berada di Earth 616 berada di Earth yang berbeda wow kita coba save itu untuk teori berikutnya lah ya nah Kamala kembali lagi ke New Jersey dan ngasih tau kekuatannya ke keluarganya tapi ternyata Abu, Amir dan juga Tayshia udah tau duluan nih karena si Amin yang ngasih tau abunya dan Amir tau karena abunya ngelotspeaker teleponnya nah di komiknya Aminnya diceritakan sebagai orang yang pertama tau kekuatan dan aksi Kamala sebagai superhero bahkan sebelum Kamala ngasih tau ibunya ibunya kemudian ngasih tau ke abunya yang ngebuat abunya marah dan melarang Kamala menjalankan aksi superhero nya bedanya di series ini dia gak ngelarang Kamala sama sekali dan justru nge support aksinya sebagai superhero meskipun abunya merasa khawatir nah sebagai superhero kita melihat nih proses pembentukan karakter Kamala di episode ini dia melengkapi semua identitas superhero nya di episode sebelumnya topeng Kamala dibuat oleh Bruno nah shell merahnya ini adalah shell merah red dagger yang dikasih sama Karim dan di episode ini kostum Kamala dilengkapi yang dibuat langsung sama Aminnya kostumnya ini punya warna biru dan logo khas berwarna emas yang merupakan inisial dari nama Kamala yang dilihat Aminnya dari petahan kalung Kamala di Karachi selain kostum Kamala juga mendapatkan nama superhero nya di akhir episode abunya ngasih tau arti nama Kamala dari bahasa Urdu yang berarti keajaiban atau Marvel yang bikin Kamala kaget dimana nama Marvel sama dengan identitas superhero dari idolanya Carol Danvers sebagai Captain Marvel dan abunya memanggil Kamala dengan Miss Marvel dimana nama Miss Marvel inilah yang digunakan Kamala sebagai identitasnya sebagai superhero serangkaian kejadian terjadi dimana Bruno membantu Kamran yang kesakitan untuk kabur dari kejaran di odisi hingga membawanya bersembunyi ke dalam masjid dan lagi-lagi kejadian bikin emosi terjadi dimana Agent Dever masuk lagi ke masjid gak melepas sepatunya dan menggeledah semua ruangan di dalam masjid beruntungnya Bruno dan Kamran dibantu sama Nakia, Sheikh Abdullah dan orang-orang yang ada di dalam masjid untuk kabur Sheikh ngasih Bruno dan Kamran topi dengan tulisan halal dan haram dan ya seperti kebiasaannya MCU topi selalu menjadi alat penyamaran yang sempurna yang gak akan mudah dikenali sama orang Kamala bertemu Bruno dan Kamran yang dimana ini adalah shot pertama kita bisa melihat Kamala dengan kostum full setnya dan disini Kamran merasakan kekuatannya seperti menyiksa dia dari dalam ini sebenarnya adalah proses adaptasi yang terjadi di dalam tubuh Kamran yang menampung kekuatan dari Nur Dimension milik ibunya dan ketidakstabilan ini menjadi bahaya bagi orang-orang di sekitarnya apalagi Kamran belum tahu nih kalau ibunya meninggal inilah yang menjadi concernnya Bruno setelah dia dikasih tahu di sekolah sama Kamala dimana kalau Kamran tahu kalau ibunya sudah meninggal dia mungkin gak akan mampu mengontrol emosinya dan juga berpengaruh dengan kekuatannya yang tentunya akan menjadi bahaya bagi semua orang sebelum bersembunyi di sekolah Kamala meminta bantuan Karim di markas Red Dagger untuk membawa Kamran keluar dari New Jersey nah satu fakta baru Red Dagger terbuka disini dimana ternyata Red Dagger ini memiliki jaringan di luar Pakistan bahkan sampai ke Amerika dan kalau jaringannya aja bisa sampai kesini bisa jadi Red Dagger ini juga punya semacam jaringan di seluruh dunia so nextnya Red Dagger dengan jaringannya ini tentunya akan menjadi support bagi Kamala untuk menjalankan aksi-aksinya di film berikutnya nah Karim kenal dengan orang yang bisa membawa Kamran keluar dari New Jersey yang di akhir episode terlihat kalau dia akhirnya pergi ke Pakistan dan dilindungi oleh Karim dan juga Red Dagger sekolah Kamala menjadi tempat persembunyiannya Kamran tapi baru sampai aja di audisi langsung udah tahu nih kalau mereka ada di dalam sekolah Kamala dengan dibantu Kamran, Bruno, Nakia, Zoe dan juga Amir lalu berusaha menahan serangan di audisi dengan ngebuat jebakan ala-ala Home Alone nah aksi di audisi di sekolah gak dapat izin resmi bahkan dilarang sama agent Cleary yang concern kalau ini justru ngebuat image di audisi bakal jelek di media dan juga di publik tapi tetap dihajar sama agent Diver yang kelewat ambisius buat nangkep manusia super yang menggambarkan bagaimana agent Diver sepanjang misinya menginter Kamala ini memang seenak dia aja tanpa berfikir matang yang dilihat dari aksinya dua kali masuk nasi tanpa sopan walaupun agent Cleary udah ngasih tahu dia sebelumnya nah aksi perlawanan terjadi yang membuat Bruno, Nakia, Zoe dan Amir diringkus sama di audisi dan aksinya ini menyitap perhatian warga New Jersey yang melalui sosmednya Zoe berhasil mengumpulkan warga di depan sekolah untuk membela mereka dan menjadi saksi kalau di audisi bertindak kelewatan ketakutan Kamala akhirnya terjadi dengan Kamran yang akhirnya menyadari tentang kematian ibunya dan ini tentunya memicu emosi Kamran yang membuat dia menyerang di audisi secara membabi buta dimana kekuatan Kamran disini mirip seperti Kamala yang bisa mengeluarkan Heartlight Crystal tapi dengan warna yang berbeda Kamala tentunya berusaha melindungi Kamran sekaligus mencegah dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang agent di audisi secara brutal di depan sekolah di audisi menyerang Kamala dan Kamran dengan menggunakan Meriam Sonic Meriam ini sebelumnya pernah digunakan sama pasukan Tedious Ross untuk melawan Hulk di film The Incredible Hulk disinilah Kamala akhirnya mengeluarkan kalimat ikoniknya untuk berubah menjadi besar Ambigen dan Heartlight Kamala pun membentuk armor tebal yang sekaligus membuat tubuhnya menjadi besar di episode ini Kamala semakin bisa mengontrol kekuatannya tanpa failed seperti pertama kekuatannya muncul dan ini terjadi bukan karena hasil latihannya tapi karena dua permasalahan dari gelang ini akhirnya selesai di episode sebelumnya masalah dengan Najma dan Klandestine yang mengincar gelangnya dan takdirnya yang harus menyelamatkan sanananinya di masa lalu ketika dua masalah ini selesai Kamala bisa menggunakan kekuatan gelang ini secara penuh dia bukan cuma jago bikin pinjakan aja tapi juga bisa membuat shield besar sebagai pelindung dan dengan mudah memperbesar dan memanjangkan tangannya dan bahkan memperbesar tubuhnya dengan armor Heartlightnya ini tapi kekuatan ini bukannya makin mirip dengan kekuatan Kamala di komik malah justru makin mirip dengan karakter lainnya yaitu Hisako Ichiki alias Armor Nah Hisako adalah seorang mutant yang punya kekuatan menciptakan armor dari energi psionik yang melindungi tubuhnya bahkan mampu diperbesar persis seperti yang dilakukan Kamala menarik ya apa jangan-jangan Kamala di series ini jadi penggabungan dari karakter Ichiko juga apalagi dia disebut sebagai mutant di ending episode wow Kameran di depan sekolah gak bisa mengontrol kekuatannya karena emosi membuat energi dari Nur Dimension mulai bermunculan dimana-mana dengan shape yang tidak beraturan nah ini sama seperti ketika The Veil terbuka di episode 5 dimana energi Nur Dimension bergerak tak beraturan seperti memakan dimensi manusia bedanya disini karena Kameran punya darah manusia ini membuat cahaya Nur Dimension dari Kameran lebih berbentuk seperti Heartlight dimana seperti yang gue jelasin sebelumnya karena setengah dari Kameran dan Kamala adalah manusia yang attached dengan material di bumi ini membuat kekuatan Nur dari diri mereka terimplementasi sebagai objek ras yang disebut sebagai Heartlight dan posisi Kameran disini juga masih belum bisa mengontrol kekuatannya ini sama seperti waktu pertama kali Kamala mendapatkan kekuatan Heartlightnya ini indian Kamala akhirnya menenangkan Kameran dan membantunya untuk kabur ke pelabuhan dimana disana dia akan ditolong sama temennya Karim yang bakal mengantarkannya ke Pakistan dimana di Pakistan Kameran ketemu sama Karim di restoran China tempat markas Red Dagger berada so what's next untuk Kameran? nah Kameran sepertinya akan memulai kehidupan yang baru dan belajar mengendalikan kekuatannya di Pakistan dan mungkin akan ikut membantu Red Dagger dalam aksi mereka mengatasi ancaman dari makhluk dimensi lain nah setelah menyelamatkan Kameran Kamala yang tinggal head to head dengan di audisi lalu dilindungi sama semua orang di New Jersey dari mulai keluarganya sampai ke para polisi dimana ngeliat ini gue jadi inget sama film Spider-Man 2 ketika Peter Parker dilindungi sama seluruh penumpang kereta dari Dokter Octopus sebagai balas jasa udah menyelamatkan mereka di dalam kereta konflik ini selesai ketika di audisi gak bisa lagi ngapa-ngapain dan Agent Cleary langsung marah-marah dan membebas tugaskan Agent Dever karena sudah menentang perintahnya dan kejadian ini pun viral di internet dan dibahas sama semua orang di TikTok menjelang akhir abunya Kamala menasehati Kamala dengan mengutip salah satu ayat di Al-Quran dari surat Al-Ma'idah yang juga muncul di versi komiknya dan seri ini ditutup dengan Kamala yang duduk di atas lampu jalanan dan menghadap keseberang kota Jersey yaitu New York dimana scene ini mengadaptasi cover komik Miss Marvel Isu 5 yang dibuat sama ilustrator James McKelvey satu minggu setelahnya Bruno memutuskan untuk mengambil summer class-nya di Caltech kampus teknologi di California yang mencetak banyak karakter ilmuwan jenius di Marvel seperti Bruce Banner dan juga Reed Richards kalau di komik Bruno justru pergi ke Wakanda untuk belajar teknologi di sana yang artinya kepergian Bruno mencari ilmu ini sebenarnya adalah plot penting untuk membangun karakternya di ceritanya ke depan artinya dengan perginya Bruno ke Caltech tentunya bukan dengan tujuan biasa bisa saja di Caltech Bruno bakal ketemu dengan salah satu aluminya seperti Bruce Banner atau bahkan Reed Richards yang akan nge-share banyak hal untuk mendukung Bruno menjadi tag guy-nya Kamala nanti dan mungkin akan menjadi jalan masuknya Fantastic Four untuk diperkenalkan di MCU sebelum filmnya nanti Bruno diwarisi mobilnya Kamran yang ditinggal setelah pergi ke Pakistan nah di momen ini Bruno bilang ke Kamala kalau dia ngecek lagi hasil analisis dari tubuh Kamala gara-gara si Amir terus nanya apakah dia punya kekuatan juga atau enggak Bruno mengungkapkan kalau Kamala punya gen yang berbeda dan seolah-olah gennya ini bermutasi nah ini adalah kata yang lumayan ditunggu-tunggu untuk diucapkan di MCU dimana Mutation ini enggak pernah disebut sebelumnya karena X-Men yang memang lisensinya masih dipegang sama Fox so dengan X-Men dan Mutant yang sudah di MCU sekarang kata Mutation ini menjadi jalan awal untuk memasukkan Mutant ke dalam universe MCU so dari sini otomatis saya akan mengkonfirmasi nih kalau Kamala bisa saja adalah bagian dari kelompok Mutant yang akan diperkenalkan di MCU apalagi waktu si Bruno mengucapkan kata Mutation terdengar sedikit back sound dari soundtrack animasi X-Men era 90-an yang juga dikonfirm judulnya di kredit episode ini nah suara sound ini sebenarnya juga diputar di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness di scene ketika Profesor X masuk ke sidang Doctor Strange oleh Illuminati nah apakah ini artinya Kamala adalah Mutation? ini dikonfirm sama Bisha K. Eli produser dari series ini yang menjelaskan bagaimana dia seperti merasakan akan memperkenalkan Mutant lewat Kamala Khan di series Miss Marvel meskipun ini tentunya agak melenceng dari backstory komiknya yang menceritakan Kamala sebagai Inhuman nah Inhuman dan juga Mutant sebenarnya punya basic yang sama dimana mereka mengalami kelainan genetika dalam tubuh mereka beda dengan manusia biasa lainnya baik Inhuman dan juga Mutant sama-sama merupakan hasil dari genetik eksperimen yang dilakukan kepada manusia manusia pada dasarnya adalah makhluk yang unik yang menarik perhatian para ras alien untuk dilakukan eksperimen dan bisa dengan mudah dilakukan proses mutation oleh siapapun dengan cara apapun dan sejauh ini di komik ada tiga kategori untuk manusia-manusia dengan genetik yang bermutasi Mutant, Inhuman, dan Human Mutate Mutant adalah hasil eksperimen yang dilakukan Celestial jutaan tahun yang lalu dengan memanipulasi genetika dari makhluk purba Homo Sapiens sebelum berevolusi Celestials memilih beberapa diantara manusia untuk dimasukkan modifikasi genetika unik bernama X-Gene yang nantinya akan muncul seberjalannya waktu bersamaan dengan evolusi manusia itu sendiri para manusia dengan X-Gene ini hidup dan tumbuh bersama peradaban manusia hingga X-Gene mereka ini berkembang dan memberikan mereka kekuatan hasilnya kita kenal dengan berbagai mutant yang tergabung dalam kelompok X-Men sedangkan Inhumans adalah hasil eksperimen genetika yang dilakukan jauh setelah Celestials yang dilakukan secara eksklusif dan terisolasi dipisahkan dengan manusia lainnya dan dikontrol dibiarkan berkembang biak satu sama lain dan memerlukan satu proses bernama terigenesis, proses kukun atau seperti kepompong untuk men-trigger mutasi dari manusia dengan menggunakan terigen mist hasilnya karakter seperti Black Bolt, Medusa, dan lain-lain yang hidup eksklusif di atilan terpisah dengan manusia sedangkan Human Mutate adalah manusia yang genetikanya bermutasi karena faktor eksternal misalnya Spider-Man karena digigit laba-laba radioaktif Captain America karena serum Super Soldier dan Captain Marvel karena peperan energi Space Stones dan masih banyak karakter-karakter lainnya tapi Mutant dan Inhumans ini basicnya sama-sama hasil eksperimen genetika manusia yang dilakukan di awal peradaban manusia dan berkembang secara alami dalam proses perkembang biakan Gen Mutant bermutasi secara otomatis di titik tertentu dan Inhumans ditrigger dengan terigen mist intinya kedua kaum ini sebenarnya sama cuma istilah panggilan kaumnya aja yang berbeda di komik dan Mutant memang sudah eksis di antara manusia sedangkan Inhumans tidak hidup bercampur dengan manusia karena dengan sengaja ditempatkan di tempat terpisah di atilan yang membuat Inhumans tercampur dengan manusia ini terjadi karena suatu kejadian kaburnya sekelompok Inhumans dari atilan yang lalu berbaur dengan manusia dan berkembang biak makanya muncul beberapa Inhumans yang eksis di luar atilan So, sebenarnya sah-sah aja kalau Kamala yang harusnya Inhumans disebut dengan Mutation karena genetikanya sama-sama bermutasi dan ingat sejauh ini di MCU kita gak kenal dengan istilah pembeda antara Mutant, Inhumans, dan Mutate yang kita kenal cuma Super Hero So, kata Mutation ini sepertinya bakal jadi cara untuk memperkenalkan kaum dengan genetika khusus di MCU dan setelah itu barulah akan dikategorikan karakter apa sebagai apa tapi sebelum itu semua mutasi genetika semuanya akan disebut sebagai Like Mutation So, artinya yes Kamala bakal disebut dengan istilah Mutant lalu seiring berjalannya cerita dan juga perkembangan kaum-kaum ini di MCU kita baru akan dibuka perbedaan sebenarnya antara Mutant dan Inhumans dan ini sepertinya memang sengaja dilakukan biar kita gak bingung nih nantinya apa perbedaan antara Mutant, Inhumans, dan juga Human Mutate Satuin aja dulu baru dipisah di proses jalan ceritanya Episode finale ini juga punya post credit scene yang ngasih kita big surprise dengan kemunculan Carol Danvers aka Captain Marvel Post credit scene ini diawali dengan gelang Kamala yang tiba-tiba mengeluarkan cahaya pink misterius yang gak sama seperti yang kita lihat sebelumnya dan cahaya ini tiba-tiba menghisap Kamala dan menukar posisinya dengan Captain Marvel Carol Danvers kebingungan ngelihat kamar yang banyak posternya dan lalu keluar dari kamar itu Well, ada lagi aja nih yang bikin mikir ya So, what's really happen antara Kamala dan juga Carol Danvers? Kejadian ini sebenernya mirip dengan salah satu storyline Captain Marvel di komik Captain Marvel volume 1 isu 17 Diceritakan Supreme Intelligence Kree secara rahasia membuat Marvel memiliki koneksi telepatik dengan Rick Jones seorang anak muda yang jadi sidekick Captain America, Hulk, dan juga beberapa hero Avengers Di satu momen proyeksi dari diri Marvel mengarahkan Rick Jones untuk pergi ke markas Kree yang sudah ditinggalkan di bumi Di sana Rick Jones kemudian menemukan gelang Negabence Relik buatan bangsa Kree yang punya kemampuan untuk mengubah energi metal menjadi fisik yang jadi source kekuatan dari Captain Marvel Nah, Captain Marvel kemudian menyuruh Rick Jones untuk memakai gelang ini dan memakai gelang itu secara bersamaan sambil mengeluarkan kekuatan dari gelang Negabence yang hasilnya membuat Marvel yang berada di negative zone bisa bertukar posisi dengan Rick Jones yang berada di bumi Marvel hanya berada di bumi dalam periode yang singkat dia akhirnya kembali lagi ke negative zone dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Rick Jones dimana swipe position ini terus terjadi berulang-ulang tergantung urusan yang dilakukan sama Captain Marvel di bumi Nah, elemen cerita ini mungkin saja bisa menjelaskan apa yang terjadi antara Kamala dan Captain Marvel apalagi ada benda misterius yang sedang dipakai sama Carol Danvers gue sempat muter-muter cari gelang ini dan gak pernah dipakai sama Carol di film-film dan juga di kemunculan dia sebelumnya baru ini nih kelihatan so, artinya gelang ini baru dipakai dan tentunya punya arti sesuatu bisa saja gelang ini adalah Negabence dan saat Negabence itu dipakai Carol gelang ini connect dengan gelangnya Kamala yang juga bisa jadi merupakan referensi yang sama dari Negabence Nah, gelang-gelang ini mungkin membuat mereka bisa bertukar tempat Nah, kita juga bisa melihat di jari-jarinya Carol ini seperti ada energi yang sebenarnya Carol memang punya kekuatan dari tangannya yang kita kenal dengan Photon Blast tapi yang muncul di sini bisa jadi ada hubungan dengan gelang yang dia pakai ada berbagai gelang yang jadi referensi dan punya kekuatan besar Negabence dan juga Quantum Bench dan di MCU sejauh ini ada dua gelang yang latar belakangnya dan namanya masih misterius gelang Ten Rings dan juga gelang Kamala ditambah lagi dengan gelangnya Carol Danvers yang terlihat di sini agak sulit jadinya untuk menceritahu gelang-gelang apa ini tapi dengan swap position yang terjadi antara Carol dan juga Kamala gelang ini tentunya bisa jadi referensi dari gelang Negabence atau bahkan penggabungan antara Negabence dan juga Quantum Bench kita tahu MCU selalu membuat unsur-unsur yang sebenarnya punya journey panjang di komik menjadi simple di live actionnya plus mereka suka menggabung-gabungkan 2-3 bahkan lebih hal menjadi satu di dalam film dan juga serisnya so possible gelang-gelang yang kita lihat ini adalah penggabungan antara gelang-gelang yang eksis di komik hanya saja dibuat dengan versi dan juga penamaan yang baru di MCU nah lebih lengkap lagi bakal kita eksplor di film-film berikutnya karena memang gelang-gelang ini sengaja dibuat menjadi misteri supaya kita penasaran dan bakal lanjut ngikutin cerita berikutnya yang bakal mengungkap gelang-gelang ini so asumsi awal seperti yang gue bilang tadi gelang Kamala dan gelang yang dipake Carol ini connect yang membuat mereka bisa swap position pertanyaannya sekarang kemana Kamala kan? posisi Carol Danvers sebelum pindah ke kamar Kamala memang gak diungkap tapi yang pasti dia tidak berada di bumi dia berada di satu planet yang jauh dari bumi dimana Carol punya tugas melindungi planet-planet yang tidak memiliki superhero untuk dilindungi dan bisa saja di petualangannya itu dia masih berkonflik dengan kaum Kree yang pada akhirnya membuat dia memegang gelang ini so itu artinya sekarang Kamala nyasar ke planet yang mungkin berada di bawah kekuasaan Kree dan yang akan terjadi di next film adalah bagaimana Carol bakal mencari tahu kenapa dia pindah ke bumi dan setelah dia tahu kalau dia bertukar tempat dengan Kamala dia akan mencari Kamala ke luar planet entah dengan bertukar tempat lagi atau mencarinya dengan terbang ke planet itu dan bersama dengan Monica Rembu, Carol dan juga Kamala akan teaming up menghadapi musuh di film itu Kree Empire yang masih misteri sebenarnya menurut gue adalah patung Liberty yang ada di awal episode antara tim produksi seris ini lupa modifikasi atau memang dengan sengaja nih diperlihatkan patung itu normal-normal aja yang bisa aja menandakan kalau Miss Marvel disini dan juga Spider-Man No Way Home tidak berada di universe yang sama means Miss Marvel terjadi di alternate universe gue tahu ini agak liar tapi ya namanya kita menemukan kejanggalan ya so ini masih jadi misteri nih bisa juga jadi kunci dari semua misteri yang juga muncul di seris ini so gimana menurut kalian guys? thank you udah nonton video ini jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini jangan lupa cari kita di tiktok dan di instagram breakdown.universe dan juga jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini see you on the next video gue Rian until next time keep exploring the multiverse sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax